Intro Halo sahabat teknik sipil Welcome back to my channel The Sivilers Pada vlog kali ini saya akan membagikan Satu buah tutorial Yaitu tentang analisa struktur baja Pada bangunan virus Pada bangunan virus ini saya mempunyai Ini bangunan dengan panjang 20 meter dan bentangannya 17 meter dan tinggi kolom pada Ujung-ujung bangunan yaitu 4,5 meter Dan tinggi puncak pada atap yaitu 6,912 meter Saya akan membuatnya Menganalisanya dari 0 Mulai membuat geometri sampai Merunning dan menganalisa Hasil outputnya Saya akan memberikan tutorialnya Seperti ini ya bangunannya Nanti akan saya contohkan bagaimana Saya membuatnya dari 0 Kita close dulu Kemudian disini saya juga mempunyai Sketch Sketch tampak potongan ya Tampak potongan atau tampak portalnya Seperti ini Bentangan 17 meter Tinggi kolom 4,5 meter Sketch ini akan saya jadikan acuan Pada saat memodelan Menggunakan software start pro Jadi nanti teman-teman bisa Mengikuti tutorial ini Oke langsung saja kita buka Teman-teman untuk file start pro nya Disini saya masih menggunakan Start pro advent connect edition Jadi untuk teman-teman yang Belum mempunyai software ini Bisa mendownloadnya melalui Link di deskripsi video ini Oke langsung saja Jika sudah buka Software start pro Teman-teman klik new Kemudian di model information ini Teman-teman tulis nama file Dari start pro Atau Pada contoh ini Saya akan memberikan penamaan Yaitu analisa struktur baja Pada Sorry Analisa struktur baja Bangunan warehouse Dengan ukurannya 20 meter x 17 meter Jika sudah Lalu teman-teman Pilih Pilih Tipe yang akan digunakan Disini saya akan menggunakan Tipe analytical Untuk analisanya Satu Next saya pakai Metric Jika sudah semua pengaturan Seperti ini Untuk model informasinya Langsung saja Teman-teman klik grid Jika sudah klik grid Akan muncul Lembar baru disini Disini teman-teman Langsung saja Pilih geometri Kemudian grid Pilih beam grid Kita akan buat Sebuah satu poin Acuan Untuk kita melakukan Modeling Klik disini ya Teman-teman Jika sudah di klik Escape Kemudian pilih grid lagi Beam grid Kemudian Telah Telah selesai Satu titik Satu poin Telah kita buat Kemudian kita pindahkan Global axis ini Ke titik poin Yang telah kita buat Dengan jahat Klik kanan Klik kanan pada mouse Pilih label Kemudian pilih show axis ini Apply Ok Maka Titik sungguh global Sudah pindah pada Poin yang telah kita buat Tadi Selanjutnya Kita pilih Kursor kita Select note Kita select note Ctrl C Ctrl V Sebelumnya Sebelum kita Mengcopy note Kita lihat skate kita Skate ini Nanti juga akan Saya Sediakan linknya Di video Deskripsi ini Jadi teman-teman Bisa mengunduhnya Dan bisa Menggunakannya Atau mencoba Tutorial ini Oke Disini saya akan Membuat sebuah Kolom pada ujung Yaitu 4,5 meter Dan kolom pada Puncak Yaitu 6,912 meter Langsung saja Kita mulai Ini dengan jarak 8,5 meter Kita mulai Teman-teman Disini Berarti saya akan Mengcopy Untuk kolomnya Yaitu tingginya Ke arah Y 4,5 meter Oke Jika sudah Saya select lagi Note nya Ctrl C Ctrl V Ke arah X Yaitu 8,5 meter Jika sudah Saya select lagi Note yang ini Ctrl C Ctrl V Ke arah Y Setinggi 6,912 Sesuai Skate ini Teman-teman ya Sesuai skate ini Jika sudah Seperti ini Terdapat 4 titik Kita bisa mulai Langsung menambahkan Beam kolom Dan beam rafter Kita mulai Untuk beam kolom Kita mulai Input disini Penambahan beam Kemudian Untuk rafternya Jika sudah Seperti ini Kemudian Kita tambahkan juga Kolom Di bentang Tengah rafter Ini dengan jarak 4,25 Kita copy aja Kolom yang ini Ctrl C Ctrl V Aranya X Yaitu Minus 4,25 Kemudian Kita intersection Disini Kita putus Menggunakan Geometry Kemudian Pilih ini Icon ini Kemudian Klik intersection Selected beam Oke Jika sudah Terpotong Beamnya ya Teman-teman Klik yang ini Kemudian delete Jika sudah Di delete Jadi sudah Kolom Dan beam rafter Kemudian Akan tambahkan juga Beam yang ini Ini sebagai beam tambahan Untuk membagi kolom Disini Saya akan copy Note nya Pilih select Note cursor Pilih Note yang ini Ctrl C Ctrl V Ke arah Y Sudah setinggi 4 meter Kemudian Pilih geometry Pilih add beam Ya Sudah Kemudian Pilih view Pilih yang Ini Front view Nah Kemudian Kita mirror Di block Seperti ini Menggunakan mouse Jika sudah di block Kolom beam Rafter Dan beam Tambahan ini Sudah di block Semua Teman-teman Kemudian Pilih geometry Pilih icon mirror Pilih arahnya YZ Kemudian Note on pen Pilih note yang ini Sebagai referensi Kemudian Oke Ya Selesai sudah Portal kita Spot ini ya Sudah sama Sesuai Kita cek Utilities Kemudian Note tools Note to note distance Kita cek jaraknya Ya 17 meter Sudah sesuai 4,5 Tinggi puncaknya 6,912 Sudah selesai Kita hilangkan Jaraknya Dengan cara Pilih klik Note tools Kemudian remove Jika sudah Pilih view Tampilan isometrik Kemudian Kita translasikan Karena bangunan kita Panjangnya 20 meter Kemudian kita Translasikan kolom Dan after kita Select kolomnya Jika sudah Terselit kolomnya Seperti ini Teman-teman Pilih geometri Kemudian pilih Icon translation Repeat Klik Ini akan kita Translasikan ke arah Z Sumbu Z Teman-teman klik Z Di sini Dengan jarak spasi Antara kolomnya Kita buat 4 meter Total panjang 20 Berarti Kita bagi 4 20 Berarti 5 Sebanyak 5 1,2,3,4,5 Kemudian ok Jika sudah Seperti ini Kita cek lagi Utilities Note tools Note to note distance Kita cek Jaraknya Apakah sudah Betul 20 Jika sudah Sesuai Seperti ini Teman-teman Kita lanjutkan Lagi ke geometri Pilih add beam Kita tambahkan Beam di sini Untuk mengikat Antar kolom Dan rafter Pada bangunan kita Kita lakukan Seperti ini Teman-teman Semuanya Langkahnya Seperti ini Jadi kita Langkah pertama ini Kita selesaikan Terlebih dahulu Geometri Atau modeling Pada bangunan kita Jadi kita tidak Menginput profil Terlebih dahulu Kita fokuskan Selesaikan modeling Dulu semuanya Ya Jika sudah Seperti ini Kita copy juga Ini untuk Membagi kolom kita Ya Ctrl C Ctrl V Ke arah Y Ini tinggi kolom 4,5 Kita bagi 2 saja Berarti 2,25 Ini minus Karena ke bawah Oke Jika sudah Seperti ini Kita membuat Pressing Teman-teman Tambahkan note Tambahkan note Di batang yang ini Di beam yang ini Kita tambahkan note Caranya kita klik Seperti ini Klik kanan Insert note Add midpoint Artinya Ditempatkan pada tengah Bentang ya Seperti ini Kemudian Kita tambahkan lagi Geometri Add beam Seperti ini Oke Jika sudah Seperti ini Kita copy Kan aja Select Beam cursor Kita select Ini Pressing kita Atau vertical Pressing Saya menyebutnya Kita Ctrl C Ctrl V Ke arah sini Tempat Empat Parti Delapan Ya Sudah Sudah Kita copy Kita copy Lagi Ke arah sini Sama Delapan Jika sudah Seperti ini Kita buatkan Route Atau horizontal Pressing Pada atap Disini Saya let Geometri Add beam Saya buat Silang Seperti ini Teman-teman Saya tambahkan Juga Disini Oke Oke Selesai Untuk sisi Yang sebelah Kiri Ini Sudah selesai Kita tambahkan Beam Untuk mengikat Antara kolom Rafter Kemudian Horizontal Pressing Dan Vertical Pressing Sudah Kita tambahkan Disini Saya mirorkan Ke sisi Satunya Agar Lebih cepat Pembuatannya Saya pakai Mirror Saja Jadi Dimirorkan Saja Ke sisi Satunya Caranya Saya let semua Beam Yang akan Kita mirorkan Seperti ini Kemudian Pilih Geometri Pilih Icon Mirror Kemudian Arah Mirror Z Y Z Kemudian Note On Plan Kita pilih Referensinya Disini Kemudian OK Ya Untuk Pressing Sudah Kemudian Ini Beam Kita mirorkan Teman Teman Ya Beam Yang ini Juga Kita Buat Mirror Disini Kita Seret Dulu Semuanya Seperti Ini Oke Pilih Icon Mirror Pilih Referensi Saya Taruh Disini Kemudian OK Oke Sisi Kanan Kiri Sudah Lengkap Untuk Beam Memanjang Dan Vertical Presi Horizontal Sudah Termodelkan Disisi Samping Sebelas Ini Yang Ujung Masih Kosong Disini Saya Copy Icon Dari Sini Karena Kembetulan Ini Sama Pemodelan Kita Kita Pencet Ctrl C Ctrl V Ke A Z Sepanjang 20 Meter Sudah Copy Paka Pemodelan Geometer Kita Sudah Selesai Disini Mudah Teman Teman Hanya Copy Paste Kita Tidak Tidak Berajuan Pada Pembuatan Grid Yang Seperti Software Lain Pada Pemodelan Harus Menambah Grid Grid Jadi Bila Ada Bentuk Bangunan Yang Berbentuk Non Symmetris Akan Sangat Merepot Karena Menambahkan Grid Dulu Baru Bisa Menambahkan Batang Namun Kalau Di Software Start Pro Seperti Ini Pemodelan Kita Bisa Lakukan Copy Paste Semudah Kita Memindahkan Bim Bim Yang Lain Hanya Menggunakan Copy Paste Seperti Ini Jadi Sangat Mudah Oke Jika Sudah Modeling Seperti Ini Maka Langkah Selanjutnya Adalah Kita Menginput Properties Atau Profile Pada Batang Batang Yang Telah Kita Modelkan Seperti Ini Itu Caranya Teman Teman Klik Properties Disini Lalu Muncul Wall Structure Tabel Seperti Ini Lalu Kita Mendefinisikan Atau Mengambil Profil Profil Yang Disedirikan Lista Ke Dalam Wall Structure Tabel Kita Caranya Teman Teman Klik Section Database Kita Kita Tunggu Nah Muncul Section Profil Tabel Seperti Ini Berhubung Di Indonesia Lebih Banyak Menggunakan Profil Baja Berstandard JIS Maka Kita Pilih Profil Yang Berstandard JIS Disini Teman Teman Klik Japanese Di Tabel Japanese Disediakan Beberapa Tipe Profil Yang Bisa Digunakan Disini Saya Menggunakan Tipe SH Saya Klik H Save Lalu Saya Cari Profil Yang Berbentuk SH Jadi Untuk Tutorial Ini Saya Menggunakan SH 350 Untuk Column Dan Beam Rafter juga SH 350 Lalu Kita Add Lalu Muncullah Dari Section Profil Tabel Ini Ketika Kita Pilih Lalu Kita Tambahkan Dan Muncul Pada Wall Structure Kita Yang Nanti Ini Kita Input Struktur Lalu Untuk Beam Rafter Sama Saya Menggunakan SH 350 Kita Add Kemudian Untuk Beam Memanjang Memanjang Saya Menggunakan SH200 Kita Add Kemudian Untuk Kolom 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 Sisi Samping Ujung Disama Kita Menggunakan SH200 Kita Add Lalu Untuk Vertical Pracing Kita Menggunakan Angel L65 Kita Coba Kita Add Kemudian Untuk Ikatan Angin Atau Rode Atau Original Pracing Pada Atap Saya Menggunakan Pipe Dengan Cara Mendefane Rode Dengan Diameter 22 Jadi Kita Defane Aja Disini 0,022 Kita Add Selesai Close Maka Pada Tabel Structure Kita Sudah Muncul Beberapa Profil Yang Telah Kita Input Dari Seksion Profil Tabel Yang Disediakan Start Lalu Selanjutnya Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Input Profil Profil Yang Ada Pada Wall Structure Ke Modeling Kita Caranya Teman Teman Klik Disini Satu Lalu Kita Klik Column Kita Select Column Disini Seperti Ini Lalu Kita Send To Selected Beam Maka Selesai Kita Klik Kanan Label Kemudian Structure Full Section Apply Maka Terlihat Disini Tampilan 3D Satu Profil Kolom Sudah Terdefinisi Disini Lalu Kita Lanjutkan Untuk Kolom Kolom Lain Sama Caranya Kita Klik Kita Select Kolom Yang Akan Kita Input Kita Select Seperti Ini Modeling Kita Ini Juga Dapat Kita Putar Untuk Mempermudah Kita Tanda Caranya Klik Tanda Tanda Arah Panah Yang Ada Pada Keyboard Sebelah Kanan Bawah Lalu Kita Add Seperti Ini Lalu Kita Lanjutkan Lagi Untuk Kolom Kolom Yang Lain Kita Lanjutkan Semuanya Seperti Ini Ada Kolom Yang Lain Seperti Ini Semuanya Oke Kita Send Lagi Seperti Ini Untuk Kolom Utama Sudah Terbentuk Disini Teman Teman Selanjutnya Kita Coba Send Profil Yang Kedua Untuk Beam Rafter Kita Kita Select Untuk Beam Rafter Seperti Ini Teman Teman Kita Select Kita Tekan Control Lalu Kita Arahkan Cursor Untuk Select Garis Line Yang Kita Modelkan Pada Modeling Seperti Ini Caranya Kita Tekan Control Kita Tahan Terus Tombol Control Lalu Cursor Kita Kita Gerakan Lalu Kita Lepas Lalu Kita Send Sudah Terbentuk Portal Kita Portal Kita Untuk Kolom Dan Beam Rafter Sudah Terbentuk Disini Lalu Kita Lanjutkan Lagi Untuk Beam Longitudinal Arah Memanjang Disini Saya Menggunakan Profil Nomor Tiga Yaitu SA200 Untuk Select Biar Mudah Teman Teman Klik Select Disini Lalu Pilih Paralel Arah Z Maka Terselet Semua Untuk Arah Z Lalu Design Sudah Terselet Untuk Profil Memanjang Lalu Untuk Kolom Bagian Ujung Ujung Berarti Akan Kita Select Disini Teman Teman Pilih Profil Untuk Nomor Empat Lalu Kita Klik Disini Semuanya Putar Modeling Kita Kita Select Seperti Ini Select Semuanya Lalu Kita Send Sudah Dan Yang Selanjutnya Yaitu Kita Definisikan Untuk Bracing Kita Input Profil Untuk Bracing Kita Pilih Profil Nomor 5 L 65 65 Angel Angel 65 Kita Putar Sisi Samping Seperti Ini Lalu Kita Select Untuk Line Bracing Kita Semuanya Kita Select Untuk Vertical Bracing Seperti Ini Jika Sudah Kita Putar Seperti Ini Sudah Terselet Semua Dan Tidak Ada Yang Salah Lalu Kita Send Untuk Vertical Bracing Sudah Dan Yang Terakhir Adalah Untuk Ikatan Angin Atau Rot Kita Can Select Disini Ya Teman-teman Kita Select Semuanya Untuk Ikatan Angin Atau Horizontal Bracing Pada Tab Lalu Kita Send Oke Maka Sudah Selesai Kita Pilih View Isometric Ya Seperti Ini Kita Cek Lagi Dari Nomor Satu Ini Untuk Kolom Lalu Nomor Dua Untuk Carter Sudah Terselet Kemudian Untuk Nomor Tiga Beam Memanjang Sudah Terinput Kemudian Kolom Kolom Pada Ujung Bangunan Sudah Terinput Vertical Pressing Sudah Lalu Ikatan Angin Turut Sudah Sudah Terinput Maka Portis Kita Sudah Terinput Semua Pada Modeling Kita Maka Disini Setahapan Untuk Menginput Material Profil Baja Pada Struktur Kita Sudah Selesai Lalu Langkah Selanjutnya Kita Mengecek Untuk Material Selesai Klik Material Kita Cek Disini Disediakan Material Apa Yang Kita Gunakan Ada Material Baja Dengan Spesifikasi 36 KSA Atau Yang Seperti Apa Stainless Steel Nah Kebetulan Disini Saya Menggunakan Default Spesifikasi Baja Bawaan Statis Ini Saya Pilih Steel Nah Klik Steel Dan Cek Disini Ternyata Sudah Berwarna Merah Artinya Modeling Kita Sudah Terdefinisikan Pengguna Material Untuk Material Baja Semuanya Jadi Disini Sudah Teridentifikasi Sudah Sudah Bicikab Bawa Merah Artinya Sudah Terselet Untuk Spesifikasi Yang Dipakai Adalah Spesifikasi Spesifikasi Baja Berdasarkan Bawaan Default Start Seperti Ini Lalu Langkah Selanjutnya Kita Lanjut Ke Spesifikasi Kita Klik Spesifikasi Pada Spesifikasi Ini Muncul Kembali World Structure Yang Disediakan Pada Start Disini Kita Mendefinisikan Beam Yang Mana Saja Yang Kita Release Lalu Pressing Mana Yang Kita Definisikan Sebagai Member Tension Dan Mana Yang Sebagai Member Trust Disinilah Kita Mendefinisikan Pertama Teman Teman Disini Kita Input Pertama Yaitu Beam Klik Disini Di World Structure Klik Beam Lalu Pilih Member Trust Ini Kita Add Nah Muncul Disini Member Trust Ini Akan Kita Definisikan Pada Bracing Kita Sebagai Member Trust Untuk Bracing Slenderness Dengan Memasukkan Parameter Mine Sementara Kita Input Spesifikasinya Disini Sebagai Member Trust Untuk Bracing Lalu Kita Send Selesai Lalu Kita Input Kembali Beam Tension Kita Mendefinisikan Member Tension Member Tension Ini Akan Kita Definisikan Pada Horizontal Bracing Pada Atap Atau Road Kita Disini Kita Klik Kita Select Jadi Yang Kita Select Ini Untuk Road Atau Ikatan Angin Sifatnya Saya Definisikan Sebagai Member Tension Kemudian Kita Send Oke Selesai Untuk Horizontal Bracing Dan Ikatan Angin Sudah Dan Vertical Bracing Sudah Selanjutnya Kita Akan Mendefinisikan Beam Beam Yang Mana Aja Yang Kita Release Klik Beam Kemudian Star M-Y M-Z Yang Akan Dirilis Kemudian Add Satu Lagi Beam Area M Klik N Kemudian M-Y M-Z Kemudian Add Lalu Ini Kita Pilih Posisi Star Lalu Teman Teman Pilih Klik Kanan Label Kemudian Pilih Beam End Kemudian Apply Maka Muncul Tampilan Seperti Ini Warna Hijau Dan Biru Hijau Ini Artinya Di Batang Ini Kemudian Ada Warna Hijau Ini Artinya Hijau Ini Posisi Star Ujung Star Yang Pada Batang Kita Kemudian Untuk Yang Biru Ini Batang N Posisi N Pada Batang Yang Kita Pilih Ini Ya Kemudian Cara Menginput Yaitu Teman Teng Klik Di Sini Star Kemudian Klik Batang Di Sini Klik Semua Star Artinya Kita Akan Merilis Posisi Sorry Disini Kemudian Disini 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 Dan Disini Artinya Kita Akan Merilis Untuk Batang Beam Kita Bagian Posisi Star Akan Kita Release Kemudian Klik Assign Dan Muncul Disini Lingkaran Lingkaran Ini Tandanya Di Warna Hijau Ini Artinya Beam Yang Kita Select Ini Artinya Ujung Di Posisi Star Telah Kita Release Yang Dirilis Apa Tadi Yaitu Momen Arah Y Dan Z Kemudian Selanjutnya Kita Pilih Batang Yang Lain Kita Selesaikan Terlebih Dahulu Semuanya Disini Juga Batang Atau Beam Lain Juga Akan Kita Input Kita Release Seperti Ini Kemudian Assign Selesai Kemudian Sisi yang lainnya Sama ini Posisinya Ujung Ujung Saja Jangan Sampai Teman Teman Salah Input Disini Salah Pilih Atau Salah Select Beam Kita Karena Nanti Akan Terjadi Error Pada Saat Kita Running Lalu Kita Send Lagi Oke Untuk Start Sudah Selanjutnya Itu Untuk N Teman Pilih N Disini Kita Pilih Untuk Sisi N Seperti Ini Kita Select Semua Satu Satu Dan Perlu Hati-hati Karena Jangan Sampai Kita Salah Men-Select Member Atau Bin Karena Berakibat Nanti Pada Saat Di Running Terjadi Error Kemudian Kita Send Kemudian Sisi Satunya Sama Sisi Satunya Kita Klik Kita Send Kita Cek Ini N N Star Star N Star Kita Cek Dulu Semuanya Jangan Sampai Ada Yang Kelewat Karena Nanti Akibat Pada Saat Kita Running Akan Terjadi Error Jika Kita Ada Kesalahan Input Untuk Merilis Member Ya Oke Jika Sudah Disini Teman Teman Oke Sudah Benar Selanjutnya Untuk Sisi Samping Ini Kolom Samping Dan Satu Batang Bim Ini Dan Kolom Ini Juga Juga Akan Kita Release Teman Teman Silahkan Tambahkan Lagi Disini Bim Star Add M Y M Z Kemudian Add Dan Tambahkan Lagi Bim N M Y M Z Add Ya Di Batang Star Kita Select Ini Sorry Kita Select Untuk Kolom Seperti Ini Lalu Kita Select Ini Juga Select Ya Kemudian Untuk End Sama Disini Kita Select Ya Ini Release 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 Oke Selanjutnya Yang ini Juga Sama Kita Release Ini End Kemudian Style Ini Oke Assign Ini Di Release 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 Oke Selesai Sudah View Symmetrik Oke Selesai Untuk Spesifikasi Untuk Member Member Kita Sudah Kita Input Semuanya Batang Member Yang Di Rilis Member Yang Kita Definisikan Sebagai Teras Mem Kemudian Member Yang Kita Definisikan Sebagai Tension Semuanya Sudah Input Disini Kita Cek Sekali Lagi Kita Putar Sudah Semua Oke Disini Saya Rasa Sudah Semua Kembalikan Lagi Tampilan Isometrik Selanjutnya Teman Teman Pilih Support Disini Kita Meng Meng Input Support Karena Di Geometri Kita Ini Belum Ada Support Teman Teman Disini Mendefinisikan Sebagai Pin Atau Jepit Disini Saya Mendefinisikan Sebagai Pin Lalu Klik Pin Disini Saya Ulangi Teman Teman Klik Support Kemudian Klik Create Kemudian Klik Pin Kemudian Add Select Note Kita Buat Tampak Samping Seperti Ini Kemudian Kita Select Bagian Bawah Kemudian Kita Buat Tampilan Isometrik Kemudian Kita Assign Ya Maka Sudah Ter-input Untuk Support Sudah Ter-input Semua Kemudian Langkah Selanjutnya Yaitu Loading Nah Di Loading Disini Kita Akan Menginput Loading Loading Apa Saja Yang Akan Bekerja Pada Struktur Kita Sebelumnya Disini Belum Ada Loading Kita Harus Membuat Di Vlog Saya Sebelumnya Teman Teman Bisa Lihat Di Vlog Saya Sebelumnya Tentang Mana Ya Nah Ini Ya Pada Vlog Saya Sebelumnya Saya Pernah Membuat Disini Yaitu Tips Tips Start Pro Basic 4 Membuat Banyak Beban Kombinasi Menggunakan LC Generator File Nah Disini Disini Saya Menginput Beban Beban Secara Cepat Menggunakan LC Generator Jadi Nanti Teman Teman Yang Baru Pergabung Bisa Melihat Dulu Ke Vlog Saya Yang Ini Jadi Untuk Mengetahui Penjelasan Apa Situ LC Generator Jadi Teman Teman Bisa Melihat Dulu Vlog Ini Yang Baru Saja Pergabung Dan Yang Sudah Pergabung Dan Yang Sudah Melihat LC Generator Langsung Saja Kita Menginput Ke Sini LC Generator Ini LC Generator Yang Sebelum Sudah Saya Buat Ini Nanti Saya Upload Ke Google Drive Lalu Saya Bagikan Link Di Deskripsi Video Ini Artinya Nanti Teman Teman Bisa Download File Excel LC Generator Ini Langsung Saja Saya Gunakan Karena Sudah Dibuat Sudah Saya Buat Sebelum Untuk Membebanan Beserta Beban Kombinasinya Bukan Kombinasinya Saya Pakai Ada Unfactor Dan Trafactor Oke Langsung Saja Kita Mulai Disini Saya Buka Stat Pilih Utilities Kemudian Command File Save Muncul Stat Editor Disini Lalu Kita Probser Layarnya Kita Scroll Ke Bawah Kita Minimize Kemudian Kembali Lagi Ke File LC Generator Kita Block Kita Block Kita Ctrl C Kemudian Kembali Ke Start Editor Kemudian Taruh Cursor Disini Enter Lalu Paste Ya Kita Enter Lagi Lalu Disini Kita Tulis Load Combination Unfactor Root Ya Kemudian Kita Minimize Lagi Kita Pilih Unfactor Factor Disini Degeser Tab Lock Lagi Dari sini Sampai Bawah Ctrl C Kembali Lagi Start Editor Lalu Paste Lagi 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 Combination Factor Minimize Lagi Kita Buka Lagi Factor Yang Terfactor Blok Blok Sampai Bawah Kemudian Ctrl C Buka Start Editor Taruh Disini Kemudian Paste Setelah itu Tambahkan Disini Perform Analisis All All Enter Enter Ya, artinya ini agak semua yang sudah kita defense dapat dianalisis semuanya. Lalu disini untuk beban gempa, nanti saya akan menggunakan secara otomatis yang ada pada super start row. Jadi disini karena saya menggunakan otomatis, otomatis si start row nanti akan merunning dari gempa dulu baru ke beban mati, beban hidup, dan beban angin. Nah, jadi ini akan saya taruh di awal, kita cut disini, ctrl x, kita taruh paling awal, disini ctrl v, kemudian disini saya tambahkan perform analysis change. Seperti ini. Kita block, kita block semuanya, copy, ctrl c, lalu kita tambahkan semuanya disini. Oke, sudah, kita save. Kita cek sintak, apakah ada yang error, kita tunggu. Ya, tidak ada yang error ya. 0 error, 0 warning. Oke, kita close. Kita buka lagi file start kita tadi. Kita klik loading. Maka sudah muncul. Pembebanan kita semuanya yang setelah kita buat tadi menggunakan LC generator. Untuk penamaannya, dari beban mati, hidup, beban gempa, beban angin, semua sudah muncul. Nomor 1 sampai nomor 11. Kemudian untuk beban kombinasinya, nomor 100 sampai 127. Ini adalah beban mati tidak terfaktor. Kemudian, eh, sorry, beban kombinasi tidak terfaktor. Lalu ada juga nomor 200 sampai 217. Ini adalah beban kombinasi yang terfaktor. Ya, sudah kita input semuanya. Jadi, sudah selesai. Disini kita tinggal meng-input nilai-nilainya. Untuk seperti beban mati ini, nilainya berapa. Kemudian beban hidup berapa. Beban angin berapa. Oke, langsung saja kita mulai. Kita lanjutkan juga di tutorial ini lengkap. Kita akan mulai meng-inputnya. Sebelum meng-input, saya akan membuka file Excel saya. Nah, ini adalah loading data yang sebelumnya telah saya buat. Pada loading data ini, saya membuatnya yaitu menganalisa beban-beban apa saja yang akan saya input pada geometri yang telah saya buat pada Start Row. Di sini saya ada, untuk beban matinya, saya ada beban mati tambahan untuk atap, yaitu analisa dari saya, asumsi dari saya, beban mati tambahannya ada berat purlin, kemudian ada roofing. Untuk roofing, saya menggunakan material singalium dengan beratnya 4,95 kg per meter persegi. Kemudian ada sakrot, kemudian dapatlah totalnya. Lalu pada total ini, saya akan saya input pada frame saya. Yang telah saya modelkan menggunakan Start Row. Kemudian akan saya input pada model yang kita ini. Kita buka lagi file Excel kita. Jadi ini semua sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk teman-teman nanti yang menginginkan file ini, ini juga akan saya upload pada Google Drive. Dan link-nya akan saya berikan ke teman-teman semua. Ada pada deskripsi video. Jadi nanti akan saya bagikan semua link-nya pada deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa buka video lalu buka deskripsinya nanti ada link-nya untuk di-download untuk file Excel-nya. Di sini selain beban mati, ada juga beban hidup pada atap. Untuk beban hidup pada atap, saya mereferensi pada code ASK716 dan SNI 1727 2013. Itu mengenai reduksi beban hidup pada atap. Seksionnya seksion 4.8. Ini mirip baik ASK716 ataupun SNI ini mirip. Mirip persis. Jadi teman-teman nanti bisa pakai ya. Kemudian untuk beban angin sama. Untuk beban angin nantinya saya akan menggunakan secara otomatik dari start. Namun datanya sudah saya break down seperti ini. Jadi tinggal meng-input saja pada start. Nanti hasilnya secara otomatik di-running oleh start. Begitupun gempanya sama. Ini saya mengambil asumsi dari data Puskim. Untuk lokasinya berada di Bogor. Kemudian tipe bangunnya adalah warehouse atau kudang penyimpanan. Dan saya mengambil tipe rangkanya rangka baja pemikul momen khusus dengan nilai respon modifikasinya 8. Kemudian untuk tipe strukturnya itu rangka baja pemikul momen dengan nilai CT-nya 0.0724. Ini saya untuk beban gempanya mengacu pada ASK716 atau SNI gempa 2019. Jadi ini mirip untuk ASK716 dan SNI 2019 ini sama. Karena gempa kita mengacu pada kod ASK716. Seperti ini nanti akan saya input data-data ini ke start lalu di-running secara otomatis. Oke langsung saja kita mulai meng-inputnya. Kita mulai dari beban mati. Beban mati tambahan pada struktur kita. Kita mulai di sini teman-teman. Teman-teman klik di beban nomor 1 ini yaitu D adalah dead load. Kemudian klik add. Muncul tabel di sini. Load item. Teman-teman klik self-vac. Self-vac load di sini. Kemudian direksinya aranya Y ke bawah. Ya minus 1. Kemudian add. Close. Lalu pilih klik di sini self-vac. Klik di sini. Control A. Terselet semua. Klik di sini. Kemudian send to selected beam. Send. Oke. Semua yang telah kita modelkan telah terselep untuk berat sendirinya. Jadi semua yang dimodelkan di sini akan terhitung sebagai berat sendiri pada struktur. Ya. Oke. Selanjutnya untuk beban mati tambahan. Kita kembali lagi ke file Excel. Pertama adalah beban mati pada atap. Ya. Beban mati tambahan dari atap. Di sini saya sudah mendapatkan hasilnya. Nilai 0,02 ton. Di sini akan saya ubah satu ini dulu. Di sini geometri. Buka. Di sini lalu metode. Metric. Metric ton. Apply. Kemudian klik di sini D. Kita mulai ya. Klik di sini D. Klik add. Lalu pilih member load. Lalu pilih uniform force. Kita buka Excel ya. Di sini nilai 0,02. Pilih minus 0,02. Minus atau plus ini adalah menunjukkan arah. Arah bebannya kemana. Jika minus ini arahnya ke bawah. Kalau positif. Ya ada minus arahnya ke atas. Karena ini arahnya ke bawah. Kita buat 0,02. G. Y. Kemudian add. Lalu ada juga 0,05. Kita tambah lagi di sini. 0,05. Kemudian add. Selesai. Dapat dua beban di sini ya. Oke. Kita coba beban. Untuk 0,02 ini yaitu kita input pada rafter bagian ujung-ujung. Sisi ujung saja. Kita select. Seperti ini. Kita select. Kemudian kita sign to select the beam. Oke. Sudah terinput. Kemudian untuk yang beban selanjutnya ini untuk after untuk yang posisi ada di bagian dalam saja. Seperti ini. Kita select semua. Kemudian kita save. Sudah semua. Peran biru ini yang ini. Kemudian yang ini di bagian dalam juga yang ini. 0,02 ton. 0,05 ton. Kita klik kanan. Label. Booth values. Apply. Oke. Nilainya pun muncul. Oke. Selangkah selanjutnya yaitu ada meng-input beban mati tambahan pada dinding samping atau shading ya. Ya. Shading ini adalah arahnya arah Z. Untuk nilainya segini sudah saya dapat. Arah Z ya. Kita input di sini. Nilainya masih sama menggunakan member load-nya untuk uniform force. Di sini nilainya 0,03. 0,03. Arahnya minus ya. GY add. Kemudian 0,07. Kita add. Lalu kita input. Ini sama. Yang 0,03 ini untuk ujung-ujung ya. Seperti ini. Karena ini beban mati tambahan shading. Dinding atau dinding samping. Maka yang kita select adalah kolomnya. Dan kita sign. Selesai. Selesai. Kemudian ini arah Z. Parti ini sisi sini. Ya. Karena kita akan meng-input untuk sisi arah bagian Z direction. Pak 2 sebelah sini. Kita input semuanya. Jika sudah. Assign to selected beam. Oke. Selesai. Kita buat tampilan V-nya. Isometric. Kita buka lagi file Excel-nya. Lalu selanjutnya yaitu dinding samping arah X. Siding arah X. Disini bebannya nilainya sudah saya dapat yaitu 0,04. Kita klik D. Disini add. Pilih member load. Uniform force masih sama. Yaitu minus kita lihat Excel-nya 0,64. 0,04. Kemudian add. Lalu minus 0,07. 0,07. Kemudian kita add. Close. Ya. Kita input untuk arah X direction. Kita input ujung-ujung dulu. Ya. Sisi ujung. Kemudian kita send to selected beam. Lalu selanjutnya bagian dalam. Kalau teman-teman bingung warnanya karena hijau semua. Teman-teman klik kanan label. Lalu ini kita hilangkan. Ya. Jangan tidak bingung. Kita klik lagi. Ini untuk bagian dalam. Kolom. Ujung-ujung. Bagian dalam. Kita seret semuanya. Oke. Sudah kita send. Oke. Selesai untuk beban mati. Tambahan pada struktur kita. Sudah ter... ...input semuanya. Maka selanjutnya yaitu. Kita meng-input beban hidup pada tab. Ya. Kita lihat loading data yang telah kita buat. Yang telah saya buat. Di sini sudah didapat nilainya. Yaitu 0,012 dan 0,24 ton per meter lari. Kita input. Di sini teman-teman klik LR. LR adalah beban hidup pada tab. Kemudian add. Kemudian pilih member load. Uniform force. Masih sama. Di sini nilainya 0,12. Minus 0,12. Arahnya GY masih sama. Kita add. Lanjut yaitu 0,24. Ini 0,24. Kemudian kita add. Close. Muncul lah di sini. Ini akan kita input. Beban hidup pada tab. Artinya kita akan meng-inputnya pada raster kita. Beam raster. Beban ini bekerja pada beam raster. Lalu kita input. Design to solid beam. Kemudian. Raster bagian dalam. Kemudian selesai untuk selated beam. Oke. Selesai. Selesai sudah. Untuk membuat input beban untuk beban mati dan beban hidup pada tab. Langkah selanjutnya yaitu beban angin. Oke. Kita lanjut lagi. Langkah selanjutnya yaitu kita meng-input beban angin. Untuk beban angin ini saya akan meng-inputnya secara otomatik dari start. Jadi di sini saya akan mendefinisikan beban angin yang akan kita pakai. Teman-teman caranya itu klik loading. Kemudian klik definition. Di sini tanda plus kita klik. Lalu muncul di sini beberapa item pembebanan yang dapat kita definisikan. Karena kita akan mendefinisikan beban angin. Teman-teman di sini coba klik win definition. Teman-teman coba klik win definition. Klik di sini win definition. Kemudian add. Muncul tabel win definition di sini ya. Ada tipe nomor 1 yaitu win 1. Di sini saya akan beri nama untuk tipe nomor 1 yaitu win world. Ya. AX. Kemudian add. Untuk tipe 2 yaitu win world. AX. Kemudian add. Kemudian untuk tipe 3 yaitu set world. AX. Kemudian add. Lalu untuk tipe 4 balik lagi yaitu win world lagi. Namun arah set. Kemudian add. Kemudian lee world. Arah set. Kemudian add. Yaitu selanjutnya yang terakhir set world. Arah set. Kemudian add. Kita close. Di sini sudah muncul 6 tipe angin. Win world, lee world, arah X. Dan win world, lee world, arah set. Oke langsung saja kita mulai mendefinisikan angin pertama kita untuk tipe 1 yaitu win world, arah X. Sebelumnya akan saya buka Excel. Loading data. Ini kita buka loading data. Di loading data sini sudah saya buat. Saya breakdownkan beberapa parameter di sini yang akan saya pakai pada struktur kita. Salah satunya parameter di sini yaitu ada basic wind speed. Kecepatan angin minimum. Di sini saya menggunakan kecepatan 40 meter per second. Ini asumsi ini saya ambil dari code HB212-2002. Jadi saya menggunakan. Nah di code tersebut dijelaskan. Untuk area Indonesia masuk dalam kategori 1. Dia mempunyai kecepatan angin rata-rata 40 meter per second. Kemudian untuk building klasifikasinya masuk ke kategori 2. Sesuai ASK atau SME ya. Kemudian win direction-nya semuanya. Di sini sudah saya terjemahkan. Jadi ini nanti tinggal kita inputkan saja pada software start row. Kita kembali lagi ke start. Oke kita boleh mendefinisikan angin pertama kita tipe 1. Kemudian kita add. Kemudian kita calculate ASK per ASK. Kita klik di sini. Muncul tabel winwood. Di sini kita mulai meng-input. Tadi berdasarkan data Excel kita. Mempunyai kecepatan angin yaitu 40 meter per second. Kita pilih satuan 40 meter per second. Di sini kita ketik 40. Tipe exposure-nya B sesuai data Excel kita tadi ya. Untuk struktur tipenya yaitu tipe building structure. Kemudian apply. Kemudian klik main building data. Kita ubah 1 meter semua. Tipe 1 ini adalah winwood arah egg. Angin arah data datangnya arah angin dari arah egg. Ya menekan dari arah egg seperti ini ya. Jadi di sini kita input parameternya. Pertama untuk tinggi bangunan. Tinggi puncak bangunan kita maksimum yaitu 6,912. Jadi kita bulatkan saja di sini 7 tingginya. Untuk building length along the direction of wind. Jadi panjang building yang arahnya itu searah dengan angin. Angin datangnya dari sini. Berarti panjang buildingnya sebelah sana. Berarti panjangnya adalah 17. Yang lebar bangunan jadi panjang bangunan. Ya jadi di sini panjangnya adalah 17. Kemudian lebarnya ini yang tadinya panjang menjadi lebar. Di sini lebarnya yaitu 20. Kita klik di sini 20. Tipe ini building natural frequency biarkan 2. Ini biarkan saja. Kemudian untuk enclosure classification-nya kita pilih enclose. Jadi bangunan kita adalah tertutup semuanya. Tidak ada yang terbuka. Jadi tertutup. Kemudian kita apply. Kemudian building design pressure. Di sini ada windward, reward, set wall. Karena tipe 1 kita mendesain windward. Maka kita klik di sini windward. Apply. Oke. Kemudian kita add. Faktornya kita isi 1. Add. Close. Lalu kita klik di sini. Lalu select node. Di sini ctrl A. Kemudian selesai and pull select node. Oke. Selesai untuk tipe 1. Ya. Tunggu sebentar. Tipe 1 sudah selesai. Selanjutnya kita mendefinisikan untuk tipe 2 yaitu leeward arhaek. Leeward arhaek. Ini windward. Sini leeward arhaek. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa juga. Mungkin yang baru gabung. Bagaimana sih kita mendefinisikan beban angin. Mendefinisikan beban angin pada start row. Jadi teman-teman yang baru gabung mungkin juga bisa melihat di channel youtube saya ya. Di sini pernah saya buatkan satu buah tips tutorial bagaimana kita mendefinisikan beban angin. Ya. Ini dia tips-tips start pro basic yang ke-6 yaitu input beban angin secara otomatis. Jadi teman-teman bisa belum buka channel vlog saya yang ini untuk mendapatkan penjelasan secara detail. Ya. Kita kembali lagi ke start pro kita. Analisa kita untuk setelah baca ya. Kita akan mendefinisikan mendefinisikan tipe 2 yaitu leeward. Kita add. Kita calculate as per as g. Kemudian kita pilih mps. Kita masukkan kecepatan angin. Ini expose-nya tetap B. Masih sama. Apply. Kemudian main building data. Kita ubah satuannya meter semua. Ya. Tinggi 7. Ini 17. Ini 20. Ini tipenya. Enclose. Apply. Kemudian building design pressure yaitu leeward. Karena kita mendesain leeward. Kemudian apply. Oke. Add. Di sini faktornya 1. Add. Selesai. Kemudian klik di sini. Kita pindahkan ke mode cursor. Ctrl A. Kemudian saya lihat di sini. Send to select mode. Oke. Selesai. Untuk tipe 2. Kita lanjut untuk tipe 3. Set wall. Klik. Kemudian. Masih sama tahapannya. Mirip. Seperti sebelumnya. Seperti ini ya. Kita apply. Kita input sini. Satuannya meter semua. Di 7. Tinggi. Tiba. Perangunan kita. Tinggi puncak maksimal. Umum ya. Ini 17. Ini 20. Enclose. Okay. Kemudian ini kita pilih set wall. Karena kita mendesain. Mendefinisikan sebagai set wall. Kita oke. Add. Kemudian kita klik 1. Kita klik di sini. Gategorose mode. Kemudian ctrl A. Klik sini. Ascend to select mode. Oke. Selesai. Tiga tipe angin. Tiga tipe angin. Untuk windward, leeward, set wall, arah X. Selanjutnya kita akan mendefinisikan. Untuk angin selanjutnya. Itu angin tipe 456. Untuk windward, leeward, set wall, arah Z. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik calculate. Ini masih sama. 40. Apply. Kemudian men-building data. Di sini ada sedikit perbedaan. Di sini. Karena angin kita yaitu datanya dari arah Z. Kesana ya. Windward, leeward, set wall. Ya. Arah Z. Sehingga di sini masih sama 7 untuk tinggi. Nah. Di sini perbedaan. Untuk building length along the direction of wind. Di sini kita masukkan 20. Ya. Kenarahnya kesana. Kemudian. Lebar 17. Kemudian tipenya. And close. Apply. Kemudian untuk building design yaitu windward. Apply. Oke. Add 1. Ya. Close. Kita ganti kursornya. Cursor node. Di sini saya ctrl A. Kemudian set. Ya. Selanjutnya untuk tipe 5. Set. Yaitu leeward. Array Z. Ya. Caranya sama. Jadi sangat mudah teman-teman. Caranya seperti ini. Kurang lebih tahapannya sama. Tinggal kebiasaan. Apa. Keterbiasaan kita saja. Jika kita sudah terbiasa. Mungkin bisa lebih cepat kita meng-inputnya. Ya. Seperti ini. Dibout. Bagi live. Add. Satu. Kita share di sini. Pindahkan kursornya sebagai node. Ctrl A. Klik sini. Send to select node. Oke. Selesai. Yang terakhir yaitu set wall. Array Z. Ya. Jadi di tutorial kali ini. Tidak ada yang saya potong. Saya jelaskan secara detail tahapannya. Tujuannya nanti agar teman-teman bisa mengikutinya. Dan menjadi bisa. Menggunakan software stat pro. Dan tentunya menjadi mengerti. Tidak hanya sekedar menggunakan software. Tapi ada penjelasannya yang membuat teman-teman menjadi paham dan mengerti. Oke. Selesai sudah. Untuk tip 6 ya. Oke. Kita send. Oke. Selesai definisi kita untuk beban angin. Disini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Windward arah X. Leeward arah X. Set wall arah X. Dan windward arah Z. Leeward arah Z. Dan set wall arah Z. Oke. Selanjutnya kita buka. Beban-beban penaman kita yang tadi. Disini ada WX. WZ. Nah. Disinilah yang akan kita input. Dari definisi beban angin tadi. Yang sudah kita buat. Ini kita akan input ke struktur kita. Pertama kita ikan input beban angin arah X. Ya. Arah X. Seperti ini. Kita klik add. Teman-teman. Kemudian kita klik windward disini. Lalu disini tipe angin tadi ada 6. Ya. Diingat-ingat ya. Nomor 1 adalah windward arah X. Nomor 2 leeward. 3 set wall arah X. Nah. Ini. Windward leeward set wall arah Z. Ingat. Karena kita meng-input arah WX. Maka disini pilih tipe 1. Kemudian disini kita klik windward. Kemudian kita add. Ya. Selesai. Dari definisi 1. Kemudian leeward. Klik 2. Leeward nya yaitu arah X. Klik disini. Leeward. Kemudian add. Selesai. Kemudian set wall. Tipe 3. Ya. Untuk set wall nya teman-teman klik disini. Set wall nya berarti arah Z ya. Sini. Kemudian add. Klik sekali lagi. Sini. Kemudian tambahkan minus. Kemudian add. Close. Kita klik disini. Selesai. Sudah. Nah. Ini dia. Muncul beban angin. Ini yang pertama adalah panah-panah warna biru ini ya. Beban angin arah X. Windward. Kemudian yang kedua ini adalah leeward. Yang ketiga ini adalah set wall. Set wall. Ya. Windward leeward set wall. Oke. Selesai. Selanjutnya kita input untuk beban angin arah X kebalikannya ya. Tadi windward dari sini. Sekarang windward dari sini. Diward nya ke sini. Oke. Kita add. Kita pilih windward. 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 Yaitu kita windward sini. Kemudian kita pilih windward sini. Kita klik. Tambahkan disini minus. Kemudian add. Ya. Satu. Sudah. Kemudian setelah windward kemudian leeward. Di sini tetap minus. Kita add. Oke. Maaf. Saya ulangi ya teman-teman. Ada kesalahan sedikit. Kita tambahkan. Ya. Untuk windward nya disini sudah ya. Windward nya. Selanjutnya kita mendefinisikan leeward. Pilih tipe dua. Kemudian pilih leeward. Di sini tambahkan minus. Kita add. Ya. Selesai sudah. Kemudian. Kita definisikan untuk set wall nya. Teman-teman pilih tipe tiga. Kemudian pilih set wall. Ahazet. Ya. Satu. Add. Kemudian sekali lagi tambahkan minus. Add. Selesai. Kita coba. Kita klik disini. Windward. Ya. Sudah betul. Ini dia. Windward. Ini leeward. Kemudian tipe tiga. Set wall. Set wall. Ya. Sudah betul semuanya. Oke. Selanjutnya. Pepan angin. Arah Z. Ya. Kita add. Kalau tadi adalah tipe 1, 2, 3. Kali ini yaitu tipe 4, 5, 6. Windward. Arah Z. Tipe nomor 4. Windward. Arah Z. Klik disini. Windward. Arah Z. Kemudian add. Ya. Selesai. Kemudian leeward-nya. Klik nomor 5. Berarti leeward-nya arah Z ya. Klik sini. Kemudian add. Ya. Kemudian klik nomor 6. Itu set wall. Set wall-nya berarti arah X. Pertama positif 1. Kita klik add. Kemudian tambahkan sekali lagi minus. Kebalikannya yaitu add. Selesai. Close. Kita lihat. Nah. Ini dia gayanya. Ini warna biru ya. Windward. Arah Z. Kemudian ini leeward. Ini kemudian set wall. Ini set wall. Ya. Jadi gaya angin yang bekerja ini langsung semua ke dinding dan ke atap. Angin tekan. Angin hisap. Itu ya. Oke. Ini kita close. Selanjutnya. Beban angin masih arah Z. Tapi kebalikannya. Arahnya dari sebelah sini. Kita add. Dan kemudian kita klik windward. Kemudian kita klik. Tipe Arah Z yaitu 456. Utama windward. Kemudian klik sini windward. Kita tambahkan negatif di sini. Untuk arahnya. Sudah selesai 1. Kemudian leeward-nya di sini masih negatif. Ya. Sorry. Salah lagi. Di sini saya kelupaan. Ini saya delete dulu. Ya. Teman-teman. Saya tambahkan lagi. Untuk leeward-nya yaitu tipe 5. Tadi masih tipe 4. Klik di sini windward. Kemudian tipe 5 yaitu rewop. Di sini negatif. Oke. Kita add. Ya. Selesai. Sudah 45. Kemudian tambahkan set world. Jadi dia set world yaitu RAE. Di sini kita add. Kemudian tambahkan bagi minus. Selesai. Sudah. Kita coba. Kita lihat. Ya. Ini dia. Pornet biru ya. Windward. Leeward. Set world. Oke. Oke. Selesai. Untuk beban angin. Karena beban angin sudah selesai. Maka tahap selanjutnya kita meng-input beban gempa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Beban gempa kita akan meng-input secara otomatis. Menggunakan defaultnya stat pro. Atau toolsnya dari stat pro. Oke. Kita mulai aja langsung men-definisikannya. Di sini kita klik seismic definition. Di sini. Kemudian add. Muncul tabel seismic definition. Lalu kita akan pilih. Menggunakan code ASK716. Ini ya. IBC 2018 atau ASK716. Ini sama. Dan SNI gempa kita. SNI 2019. Ya. Itu persis meng-opi pada ASK716. Kita klik di sini ya. Kita oke aja di sini. Ini zip code nya kita nolokan ya. Teman-teman. Klik dua kali di sini. Kita nolokan. Sehingga ini bisa nolokan semuanya. Jadi kita tidak menggunakan zip code. Karena zip code ini hanya di desain untuk area atau wilayah US saja. Kita klik. Kita klik. Tunggu. Ini kita nolokan. Jadi kita akan meng-input parameter SSS1. Semuanya. Semuanya kita input ke sini ya. Oke. Kita mulai meng-input. Kita buka loading data kita. Kita buka kempak kita. Di sini saya mengambil data pushkim untuk area Bogor. Ini hanya contoh saja. Kita mulai ya. Buka Excel. Kita buka startnya lagi. Di sini nilai SSSnya di Excel kita 1,044. Kita input di sini. 1,044. Kemudian S1nya 0,476. 0,476. Kemudian untuk nilai TLnya. Sebelumnya di sini saya pakai 20 ya. TLnya ini dia. Saya mengambil data pushkim. Saya ubah di sini 20. Pemimpurkan faktornya saya 1. Ini 1. Kemudian respon modification faktornya. Karena rangka pembelajar pemikun momen khusus ya. Di sini nilai Rnya adalah 8. Di sini saya buat 8. Kemudian tanahnya adalah tanah sedang. D ya. Kemudian F A nya nilainya di sini 1,083. 1,083 ya. Kemudian F V nya 1,824. 1,824 ya. Kemudian nilai CT nya di sini yaitu. Nilai CT nya 0,0724. 0,0724. 0,0724 ya. Sama ini juga 0,0724. Kemudian untuk periode X ini saya kosongkan. Bapak-apak nanti default. Nah ini untuk nilai X index nya di sini saya input 0,08. Ya seperti ini. Oke selesai. Lalu kita add. Ya. Close. Nah ini sudah kita definisikan untuk beban gempannya sesuai ASK. Ya. Kemudian ini kita add aja di sini. Pilih memberwise ya. Di sini kita inputkan beban mati yang tidak dimodelkan oleh si statkom. sorry ya bener. Yang tidak dimodelkan oleh statkom. Beban mati tambahan. Yang tadinya sudah kita input loginnya. Di sini ya. Nilainya yaitu 0,02, 0,05, sampai 0,07. Di sini kita coba kita tampakkan. Itu sebagai memberwise. Di sini kita buat uniform ya. Nilainya yaitu minus 0,02. Kita add. Lanjutnya yaitu 0,05. Kita add. Ini mirip di sini ya. Kita tinggal lihat saja. 0,3. Kemudian kita add. Kemudian 0,07. Kita add. Kemudian 0,4. 0,04. Kita add. Kemudian terakhir 0,07. Kita add. Close. Nah, ini akan kita inputkan pada member-member pada modeling kita. Ini inputnya sama. Lokasinya sama dengan ini ya. Ini kita klik aja di sini. Kemudian assign to edit list. Ini kita block. Kemudian kita ctrl C. Kemudian kita ke atas. Klik aja di sini. Kemudian kita ctrl V di sini. Ya, sama. Langkahnya sama. Ini juga semua kita copy. Buka yang ini. Kemudian ctrl V assign. Ini sama yang ketiga. Ya, sama. Semuanya seperti ini. Jadi cukup copy paste saja. Mudah. Kita buat mudah saja seperti ini. Caranya. Kita assign. Kemudian ini. Kita assign. Ya. Jadi hanya meng-copy nomor-nomor member. Member yang ada pada modeling kita. Kita assign. Oke. Selesai. Beban gempa sudah kita definisikan di sini ya. Menggunakan code ASKEE ataupun ABC. Selanjutnya kita inputkan beban gempa ke modeling kita. Caranya teman-teman klik di sini. Beban gempa add. Kita klik add. Kemudian pilih seismic. Di sini. Ya, seismic blue. Tadi kita adalah. Seismicnya adalah arah X. Kita pilih dari sini arah X. Kemudian add. Selanjutnya yang. E X min. Ya, arah kebalikan ya. Gaya gempa nya. Kita sama. Di sini. Hanya saja. Ini kita tambahkan arahnya minus. Kemudian dari arah Z. Kemudian dari arah Z. Kemudian gempa nya. Seismic. Kita klik di Z. Kemudian. Kita add. Kemudian selanjutnya. A hasil. Tapi kebalikan ya. Di sini kita buat minus. Kita add. Oke, selesai. Oke, selesai semua. Artinya di sini untuk beban. Bebanan dari beban mati. Kerat sendiri. Beban hidup pada atap. Beban angin. Dan beban gempa sudah ter-input semua. Beban kombinasi. Baik itu terfaktor dan tidak terfaktor. Juga sudah ter-input semuanya. Maka di sini langkah selanjutnya. Yaitu kita melakukan analisis. Ya, teman-teman. Langkah selanjutnya di sini. Kita akan melakukan analisis. Sebelumnya, sebelum kita analisis. Kita coba dulu kita running. Apakah terjadi error. Kita klik dulu run. Di sini ya. Mengenai running ini hanya pengetesan saja. Apakah modeling kita ini sudah benar. Atau masih ada error. Oke, kita view di sini. Ini nol error, nol warning. Artinya, modeling kita sudah benar. Namun, kita belum bisa menghasilkan rasio, defleksi, dan lain-lainnya. Karena kita belum meng-input parameter untuk struktur baja. Kita hanya merunning secara geometrinya saja. Kita klik view file. Menjulah start outputnya di sini. Di sini diinvokan nol error, nol warning. Tapi ada 12 pesan. 12 pesan di sini. Dia menyampaikan bahwasannya ada tension atau compression pada member yang kita modelkan. Karena tadi kita mendefinisikan beberapa member sebagai member tension. Maka diinformasikan seperti ini. Jadi, pesan ini bukan berarti kita mengalami failure atau hal semacam-hal. Bukan sekedar pesan saja. Jadi, abaikan. Kita hanya fokus pada error dan warning-nya. Oke, kita close. Karena kita sudah running dan tidak ada masalah atau isu pada modeling kita. Maka kita dapat melanjutkan yaitu melakukan pembuatan analisis parameter yang akan kita terjemahkan pada batang-batang kolom beam tracing pada struktur kita. Untuk membuat parameter analisis untuk baca ini teman-teman kita bisa mulai langsung untuk mulai klik analisis di sini. Kemudian kita ubah di sini dengan memilih material yaitu steel. Lalu muncul di sini wall structure. Kita geser ke bawah. Lalu teman-teman pilih di sini untuk code-nya saya menggunakan AISC, AISD, allowable, strength design. Lalu teman-teman bisa klik defense parameter di sini. Lalu di sini kita mulai meng-input parameter apa saja yang akan kita definisikan pada member-member yang kita modeling. Pertama di sini saya akan membuat parameter yaitu Fyld. Kita cari Fyld di sini teman-teman. Fyld kita input. Nah Fyld ini adalah yield strength of steel. Nah ini teman-teman input sesuaikan dengan spesifikasi material baca yang teman-teman pakai. Di sini saya akan gunakan dengan nilai segini saja. Kita add. Kemudian kita masukkan juga ultimate angel string-nya segini nilainya. Kemudian kita masukkan nilai ratio. Nilai ratio akan saya masukkan normalnya 1. Cuma di sini saya akan membuat maksimum 0,9. Kita add. Lalu kita close. Kita cek untuk parameter yang telah kita definisikan. Di sini di masuk dalam folder parameter 1. Nah ini yang tadi kita definisikan sudah muncul di sini ya. Lalu kita assign ke structure kita. Langsung saja klik di sini control A ya kita select semua. Lalu kita assign untuk spesifikasi material baca-nya. Kemudian control A lagi. Klik di sini. Lalu kita assign. Kemudian kita control A lagi untuk ratio. Kita assign. ya. Ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk parameter lainnya. Jadi untuk parameter lainnya di sini saya akan memasukkan untuk parameter untuk kolom. Jadi satu persatu ya. Secara tahap per tahap. Kita mulai untuk kolomnya dulu. Kita masukkan parameternya. Teman-teman. Di sini kita define. Untuk kita masukkan nilai KZ. Kita cari KZ. Pertama di sini yaitu K value in local Z axis. Di sini KZ. Di sini sebelumnya akan saya tampilkan tampilan secara 3D. Label. Structure full section. Yang gak bingung. Jadi sebelumnya teman-teman saya invokan. Kita ada mengenal amai sumbu global ini. Lalu ada juga sumbu lokal. Sumbu lokal ini yang sejajar dengan arah Z ini. Disebutnya yaitu sumbu lokal arah yang sejajar dengan web. Webnya ini. Yaitu kita sebut aja sumbu lokal arah Z. Kemudian yang flanknya ini yaitu sumbu lokal arah Y. Jadi nanti untuk KZ berarti arahnya ke arah web. Jadi di sini langsung saja kita define. Kita mulai untuk kolom. Kita klik KZ. KZ kita posisi untuk kolom ini. Di sini kita tahan sebagai moment. Di sini pin. Berarti nilai KZ-nya nilainya 2. Kita add. kemudian kita masukkan juga kita masukkan juga nilai KZ-nya nilai Nilai KZ-nya. LZ dengan tinggi 6,9 untuk kolom yang tengah. Kita masukkan juga LZ dengan tinggi 5,7 untuk kolom yang ini. 57. Kita add. Lalu kita masukkan juga parameter main. Kita cari di sini. Main, main. Di sini kita pilih 0. Jadi nanti perintahnya kita cek untuk selendernya untuk kolomnya. Kita add. Kita close. Kita mulai coba input ya teman-teman. Ini dia parameternya untuk kolom. Banyak sekali. Di sini akan saya kasih catatan di sini ya. Biar lebih mudah, lebih enak. Kita insert sebuah node ya. Di sini saya coba saya insert. Insert comment after. Disini saya kasih note. Disini parameter kolom. Oke. Kita tunggu. Nah muncul di sini parameter kolom ya. Kita kasih catatan di sini bintang parameter kolom. Jadi ini adalah semua parameter yang akan kita definisiin pada kolom. Kita mulai kita input untuk kaya satu yaitu untuk kolom yang ini. Kita klik. Nilai kaya-nya satu. Itu dia. Ini kita klik. Ini parameternya sangat banyak ya. Jadi harus hati-hati. Analisa kita terhadap member-member juga harus hati-hati. Jangan sampai kita salah input atau salah mendefinisikan parameter untuk member. Langsung kita assign. Untuk kz sama dengan ky1. Copy. Langsung aja kz sini. Pasti assign. Kemudian untuk lz-nya 4,5. Ini 4,5 meter sama. Kita copy aja ini. Untuk nilai. Untuk nilai lz. Sorry. Lz-nya mana ya pak. OK yang 4,5 belum ada. Kita input lagi di sini. Lz. 4 centimeter. Nah ini dia. 4,5. gi8. disini kita delete dulu kemudian untuk 6,5 ini untuk batang yang tengah kita send kemudian untuk 5,7 yang ini kita send kemudian untuk main ini kita akan perintahkan untuk melakukan setat kita perintahkan untuk mengecek cylinderness pada kolom kita select parallel to Y semua kolom kita perintahkan untuk di cek cylinderness nya selesai untuk parameter kolom selanjutnya kita buat parameter kita buat parameter beam untuk parameter beam ini saya akan membuat untuk LZ dan LY kita pun punya jarak antar kolom yaitu 4 meter jadi beam beam ini punya jarak 4 meter disini saya akan memasukkannya untuk nilai LZ dan LY define parameter kemudian kita pilih LZ 4 meter kita add kemudian LY 4 meter kita add kemudian kita masukkan juga UNB dan UNT UNB dan UNT UNB adalah unsupported length of bottom kita masukkan kemudian kita add kemudian kita masukkan juga untuk UNB dan UNT yang beam yang ini ya ini nilainya 4,25 4,25 add ya beam yang ini 4,25 UNT nya juga kita masukkan UNB nya 4,25 add oke selesai untuk LC dan LY nya kita masukkan beam untuk yang ini nilainya 4,25 juga 4,25 add kemudian untuk LY nya juga 4,25 add close kita cek disini sudah masukkan parameter nya nah ini dia jadi teman-teman nanti kalian bingung 4,25 itu apa 4 itu apa jadi saya kasihkan contoh 4,25 itu karena kita mendefinisikan LE dan LZ untuk beam ini beam ini panjangnya dalam 4,25 kita definisikan LE dan LZ karena dari arah sumbu panjang arah dari sumbu Z dan Y nya sumbu lokal Z dan Y nya dia tidak tertahan apa-apa sehingga nilai LZ nya dia 4,25 tapi jika dia di bridge atau ditahan dari sebelah sini atau dari sini maka nilai LZ dan LY nya itu setengahnya kebetulan ini bebas sehingga nilai 4,25 sesuai jarak dari sini sampai sini begitu pun yang lainnya langsung saja disini akan saya kasih penamaan ya disini k meter oke 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 langsung saja kita mulai disini LZ LY 4,25 kita klik disini kita kita slide lalu kita copy saja karena ini sama 4,25 kita copy kita copy paste saja karena nilai sama yang WNT juga kita paste saja kemudian yang tipe ini WNT 4 WNT ini posisinya yang ini untuk posisi yang ini untuk battle member yang bebas atau tidak ditahan disini kita masukkan setengahnya copy karena sama ini yang ini juga kemudian LZ yang ada pressing jadi arah sumber local Z ditahan oleh pressing di press sehingga kita masukkan LZ setengahnya ini sesuai konsep pemahaman saya nanti teman-teman kalau bingung bisa ditanyakan di comment video atau nanti akan saya buatkan video khusus tutorial cara memahami parameter seperti KY, KZ, LY, LZ, UNB, UNT ok sudah sudah kita input disini kita tambahkan juga untuk LZ yang ini sama karena dia tidak terganggu jadi disini juga di inputkan LZ paste send sorry ini copy disini kita paste di depan send sudah selesai untuk parameter BIM sudah selesai selanjutnya kita mendefinisikan untuk parameter BIM RAFTER jadi untuk BIM RAFTER juga kita definisikan khusus langsung saja kita mulai pertama saya akan divisikan LY LY itu 1,1 kemudian UNB 2,2 kemudian UNB 2,2 kemudian UNB 1,1 untuk BIM RAFTER kemudian LZ LZ ini yaitu panjang RAFTER disini kita cek dulu kita cross aja dulu disini panjang RAFTER kita cek dulu disini ini harus agak hati-hati karena banyak sekali parameter yang kita input disini 8,836 kita masukkan LZ 8,836 8,836 8,836 dan close ini dia untuk parameter BIM RAFTER kita ini kita tambahkan comment klik kanan insert comment after disini supaya tidak bingung parameter after ini ya sudah jadi untuk parameter kolom parameter BIM kemudian untuk parameter RAFTER ini langsung kita select semuanya seperti ini kita select kita select semuanya jadi banyak sekali ya teman-teman mungkin memahaminya ini tidak langsung paham jadi secara perlahan mungkin nanti next akan saya buatkan video khusus bagaimana kita memahami LY LZ dan parameter yang lainnya saya copy di sini karena batangnya nomor member nya sama kita send ini juga sama ini juga kita send oke parameter after sudah selesai selanjutnya kita terakhir yaitu mendefinisikan parameter untuk pricing vertical pricing dan horizontal pricing di sini saya akan mendefinisikan main utama yaitu main 1 tidak jadi perintahnya tidak dilakukan untuk pengecekan silenderness untuk pricing kita add kemudian itu aja ya untuk pricing tidak terlalu banyak di sini main 1 kita select untuk semua pricing oke ini tampaknya tampak lebih nyaman seperti ini posisinya kita select semuanya oke juga sudah sisi sampingnya juga kita select sisi samping untuk vertical pricing kita select semuanya kita send kemudian untuk horizontal pricing sorry untuk horizontal pricing pada atap sama kita send juga tidak nah kita masukkan perintah main 1 jadi tidak dilakukan pengecekan untuk kita send oke selesai untuk parameternya sudah kita input semua ini ya parameter struktur baca kita untuk bangunan warehouse sudah kita input seperti ini ya teman-teman coba kita akan melakukan running pada bangunan bangunan kita yang kita analisa apakah akan mendapatkan hasil yang baik apakah terjadi file atau tidak yang terlihat kita terlihat kita lihat kita lihat kita kita lihat kita klik klik run kemudian yes save kita tunggu sampai runningnya selesai oke hasilnya yaitu null error null error null warnin kita klik done lalu teman-teman klik cross processing karena kita mendesain menggunakan ASD allowable string design maka untuk baban kombinasinya saya akan memilih disini yaitu untuk yang tidak terfaktor yaitu nomor 100 sampai nomor 127 kita geser yang kita geser ini adalah yang ter apa yang kita pilih untuk melakukan analisa nantinya kita apply kemudian ok lalu disini ada displacement ada ratio kita klik displacement kita hilangkan seperti ini kalau kita klik ratio nah ini belum muncul ya rasionya klik kanan kemudian label kemudian design result teman-teman pilih yang ini kita apply ternyata masih belum muncul coba kita cek lagi disini analisis still parameter klik ratio kita cek sekali lagi FULD kenapa hasilnya belum muncul ternyata ada yang kurang teman-teman disini yaitu kita sudah meng-input parameter cuma kita belum meng-input satu parameter lagi yaitu perintah melakukan checkcode pada parameter-parameter yang sudah kita input jadi teman-teman disini klik comment kemudian klik checkcode klik aftergaren kemudian add kemudian kita masukkan juga total volume yang kita lakukan disini berapa klik member takeoff kemudian add kita close kita close sorry dia masuknya ke parameter 2 ini salah kita push dulu ya oke sudah dihapus nah di dia sudah oke sudah cekcode kita klik cek 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 ini juga sama cek kemudian chai ini juga sama con'tor ap kemuen kita set kemudian jika sudah kita running sekali lagi yes, save kita lihat hasilnya oke, no error, no warning kita close kemudian kita pilih post processing kemudian kita klik displacement kemudian kita pilih nilai rasionya nah, ini dia muncul untuk nilai rasionya, disini ada yang aman ada yang aman yang warna hijau, yang tidak aman ini dia warna biru dan warna merah nanti kita cek kenapa dia tidak aman dan bagaimana penyelesaiannya oke, teman-teman kita tampilkan secara 3D biar kelihatan disini apakah ada keanehan disini yaitu karena ini kita release ternyata kolom ini harus kita rotate kita kembali lagi ke analytical modeling masuk ke properties kemudian pilih beta angel teman-teman create beta angel disini kasih sudut 90 oke ya, klik disini lalu pilih kolom yang akan kita putar ini kenapa akan diputar karena sebelum ini kita release di kolom yang ini sehingga harus kita putar kemudian kita send oke, selesai kita coba running sekali lagi apakah masih file atau enggak oke, selesai kemudian kita buka post-processing kita select beberapa kombinasi yang tidak terfaktor oke kemudian cek rasionya ya, aman ya disini aman tampaknya hijau semua tidak ada yang aleh hanya beberapa kolom ini ya beberapa kolom ini nilai rasionya 1,05 tipis sekali ya jadi mungkin bisa teman-teman perbesar dimensinya mungkin seperti ini kita perbesar karena asumasi belum aman untuk kolomnya disini saya menggunakan kolom H350 juga misalkan disini akan saya gunakan kolomnya yaitu 250 x 250 kalau tadi SH kalau ini saya gunakan WH kita coba aja dulu trial error kemudian kita lakukan run kita coba trial error disini apakah aman oke ya, ternyata sudah aman disini teman-teman secara rasio bangunan ini sudah aman ya, dia untuk kolom mempunyai rasio setelah kita ubah tadi 0,124 ini 0,8 ya setelah kita ubah dimensi kolomnya tadinya menggunakan SH350 kita ganti menggunakan WH250 WH250 x 250 kalau SH350 yaitu SH350 x 175 ini aman sudah kemudian jika sudah aman secara rasio kita cek juga secara defleksi teman-teman pertama saya akan mengecek defleksi untuk kolom caranya yaitu pilih select node klik disini klik di ujung-ujung kolom semuanya ya semua kolom kita pilih kita klik ujung-ujungnya seperti ini jika sudah terpilih ujung-ujung kolom semuanya teman-teman pilih result kemudian report node displacement saya biasanya menggunakan absolute untuk loadingnya kita pakai loading yang tidak terfaktor seperti ini kemudian kesak ke samping oke disini landutan ada di pada kolom node nomor 16 kita lihat disini mana nah yang ini dia yang warna merah ini ya disini defleksinya diinfokan 20,5 mili tinggi kolom kita yaitu 4,5 meter yang urusnya saya mengeceknya seperti ini L per 200 ya 22 tadi kolomnya adalah 20 mili dan maksimumnya adalah 22 tidak boleh lebih dari 22 mili sedangkan tadi maksimum adalah 20 mili ya maksimum 20 mili jadi masih aman teman-teman ya untuk penuntutan kolom masih aman selanjutnya untuk lendutan apa namanya kita cek juga lendutan beam disini saya akan mengecek lendutan beam untuk rafter teman-teman saya lihat untuk rafternya saya lihat semua rafternya setelah terselit rafter teman-teman klik result kemudian report section displacement maksimal displacement kemudian loadingnya sama kita pilih yang tidak terfaktor 100 sampai 127 kemudian oke disini beam nomor 32 ya ini dia dia mendapatkan lendutan sebesar 2,9 mili ya 2,9 mili ini dia beam yang ini mempunyai lendutan 2,9 mili dia panjangnya 4,4 ya kita cek berarti panjangnya 4,4 kita bagi 360 didapat 12 mili sedangkan tadi lendutan yang terjadi dia adalah 2,9 mili kecil sekali jadi masih aman itu seperti ini teman-teman untuk pengecekan lendutannya jadi sudah saya tunjukkan tutorialnya bagaimana mendesain analisa struktur baja menggunakan stat pro untuk bangunan warehouse dengan ukuran panjang 20 meter ya ukuran panjang 20 meter dan lebar bentangnya 17 meter tinggi kolom ujungnya 4,5 dan tinggi kolom puncaknya yaitu 6,9 meter disini sudah saya tunjukkan tutorialnya dari nol dari design modeling kemudian input properties dan semuanya spesifikasi lalu input loading setelah itu kita juga meng-input apa namanya parameter setelah parameter kita running dan setelah running kita cek rasionya dan lalu cek lendutan semuanya aman kemudian kita coba buka hasil outputnya teman-teman klik utilities analisis output disini disini ada steel design kemudian ada steel takeoff nah untuk steel takeoff ini total total baja yang kita pakai semuanya disini sudah ada totalnya totalnya disini ada summary seperti ini teman-teman jadi nanti teman-teman bisa digunakan untuk boq teman-teman ya asumsi boq misalkan yang ini profil bisa 50 total 54 meter beratnya segini totalnya 13,8 ton ya totalnya jadi struktur ini untuk warehouse dengan ukuran 20 x 17 meter dengan tinggi 4,5 tinggi puncaknya 6,9 dia mempunyai total 13,8 ton kemudian untuk steel design ini teman-teman jadi nanti teman-teman dari member 1 sampai member semuanya ya total member semua disini disini sudah disebutkan hasil analisanya contohnya misalkan untuk member 1 profilnya H250 kali 250 ini kolom ya dia hasil analisanya resultnya yaitu pas dengan dengan nilai rasionya 0,124 ini dia ya jadi seperti itu cara bacanya semua sama ini member nomor 10 kolom hasil resultnya pas nilai rasionya 0,124 ya semuanya sama ini jadi hasil resultnya seperti ini untuk steel design untuk steel teknologi seperti ini kemudian kemudian teman-teman ingin memunculkan reaksi maximum reaksi maximum pada support ini ya jadi maksimumnya dimana teman-teman klik aja disini summary nah ini dia maksimumnya ini biasanya kita pakai untuk design fontasi ya ini untuk maksimum Y minimum Y oke coba kita keluarkan support reaksi pada struktur kita disini saya pilih select kemudian node kita select seperti ini kemudian result report kemudian kita pilih support reaction ya kita select ininya untuk ke arah untuk beban tidak terfaktur kita select kemudian ini sortingnya arahnya force Y absolute values oke nah ini dia seperti ini teman-teman ya untuk memunculkan reaksi reaction pada struktur kita pada support kita atau kita biasa menyebutnya support reaction kita ubah tampilan view isometric kemudian disini sum3 nah seperti ini dia vertikalnya 53 ton horizontal ini kemudian semuanya resulta moment semua ada disini oke selanjutnya kita coba juga memunculkan hasil nilai reaction pada output start jadi teman-teman biasanya saya seperti ini comment file kita tambahkan disini enter print kita coba kita coba di start di start v8i ini saya coba di start pro connect edition ini dia support reaction al ternyata bisa ini untuk take off ini untuk skill design ini untuk support reaction jadi semua reaction muncul disini support reaction jadi teman-teman bisa di copy bisa diambil yang maksimumnya kemudian bisa dipakai untuk menghitung analisa fondasi untuk struktur kita ini oke teman-teman kurang lebih seperti inilah tutorial analisa struktur baca untuk pembangunan warehouse kurang lebih seperti ini jika mungkin ada penyampaian dari saya kurang jelas atau sedikit bingung teman-teman bisa komen pada blog saya atau teman-teman ada masukan lainnya juga bisa komen di blog saya semoga tutorial ini bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang baru mulai belajar menggunakan start pro untuk menganalisa struktur baca kurang lebih saya mohon maaf karena dari saya sendiri juga masih butuh banyak belajar semoga teman-teman selalu sehat dan melindungi omnes penuh dan jangan lupa untuk subscribe channel saya agar terus berkembang oke cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam de syphilis selamat 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 menikmati selamat menikmati